Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter. Channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Kemenangan penting berhasil diperoleh Inter dalam laga lanjutan seri Ahari Minggu dini hari tadi. Pasukan Antonio Conte tersebut berhasil mengalahkan Bologna di Stadio Renato Dallara dengan skor tipis 1-0. Nerazzurri hanya membutuhkan sosok Romelu Lukaku untuk menjadi penentu kemenangan. Pemain berkebangsaan Belgia itu mencatatkan satu-satunya gol Inter Milan pada laga kali ini pada menit ke-31. Inter patut mengapresiasi perjuangan anak asus ini Cami Hajlovik, Bologna. Tidak membiarkan permainan didominasi Inter dan mampu melepaskan 12 tembakan. Walau hanya dua yang bisa menemui sasaran berbanding 14 tembakan yang dilakukan oleh pemain Inter dengan tiga on target. Seperti dikutip dari Wola.net, Inter Milan masih berada di jalur yang tepat untuk keluar sebagai perai skudeto musim ini. Bahkan bisa dibilang hanya nasib sial yang bisa menjegal mereka mendapatkan prestasi terbaik di dunia sepak bola Italia tersebut. Ibarat semesta menyetujui Inter mengalahkan Bologna saat para rival gagal mendapatkan poin penuh. AC Milan dan Juventus sama-sama gagal mengantongi kemenangan saat melawan tim yang harusnya bisa dikalahkan. Situasi tersebut membuat Inter semakin jauh dari ancaman. Kini mereka sedang menduduki posisi pertama dan unggul 8 poin dari pesaing terdekat AC Milan. Inter juga masih memiliki satu tabungan pertandingan tunda yang belum dimainkan. Ada baiknya Manchester United tidak melihat ke arah Inter Milan musim ini. Sebab akan ada rasa sakit hati serta penyesalan ketika melihat performa Lukaku di Guseppe Meazza. Lukaku semakin tajam semenjak bergabung dengan Nerazzurri. Sekarang pemain berusia 27 tahun tersebut sejajar dengan sosok legenda seperti Guseppe Meazza dan Christian Ferry karena bisa mencetak lebih dari 20 gol di Serie A dalam dua musim berturut-turut. Menjadi penentu kemenangan, Lukaku pantas dirobatkan sebagai man of the match pada pertandingan ini. Dari situs Huskort memberikan rating 7,2 pada penampilan Lukaku dini hari tadi. Masih menurut catatan Huskort, dalam 10 pertandingan terakhir, Lukaku hanya gagal memberikan kontribusi terhadap gol di tiga pertandingan. Yang mempersembahkan total 8 gol dan 5 asis dalam 10 penampilan tersebut. Satu gol melawan Belogna membuat Lukaku terus menempel Cristiano Ronaldo dalam perburan gelar top scorer. Big Chrome kini mengoleksi 20 gol terpaut 4 gol dari bintang Portugal tersebut. Mantan striker Manchester United itu ketika berbicara kepada Inter TV, bersyukur atas pilihannya pindah ke Inter 2019 silam. Ini momen yang luar biasa bagi saya, saya membuat keputusan yang tepat datang ke sini. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu tim karena saya bukan siapa-siapa tamparkan setim saya. Tim adalah hal yang paling penting. Kami memiliki tujuan dan kebutuhan. Jika ada satu hal yang membuat Inter bisa berada di posisi puncak, itu adalah konsistensinya dalam meraih tiga angka. Mereka mampu menyapu bersih sembilan pertandingan terakhirnya di ajang seri A dengan kemenangan. Jika Anda berpikir kalau Inter hanya menang melawan tim Kroco sudah pasti salah besar. Dalam sembilan pertandingan tersebut, Nerazzurri mampu mengalahkan klub yang sulit ditumbangkan seperti AC Milan, Lazio, dan Atalanta. Ini adalah kali pertama Inter mencatatkan sembilan kemenangan beruntun di Penta Sari A sejak tahun 2007. Jika lebih diperlebar lagi, Inter belum menelan kekalahan dalam 12 laga terakhir. Nampaknya kekalahan di tangan Sampdoria menjadi pukulan yang cukup berat buat Lautaro Martinez dan kawan-kawan. Apabila anak asuh Konte tetap menjaga konsistensi kemenangan, bukan tidak mungkin Inter akan mengunci gelar Skudeto K-19 di akhir April. Satu hal yang perlu diperhatikan Inter Milan saat ini adalah adanya potensi penurunan performa. Terhitung dari pertandingan pertama di tahun 2021 hingga akhir bulan Februari, mereka hanya gagal mencetak lebih dari 2 gol di 2 pertandingan saja. Beberapa pertandingan diantaranya bahkan berhasil dimenangkan dengan jumlah gol besar. Contohnya terlihat pada bulan Februari di mana Inter mencatatkan 3 kemenangan beruntun dengan torehan 3 gol. Namun dalam 4 pertandingan terakhir yang berlangsung pada bulan Maret hingga awal April, jumlah gol Inter nampak menurun. Mereka juga lebih sering meraih kemenangan tipis. Antonio Konte tentu perlu mengkhawatirkan ini jika tak ingin mengalami nasib buruk. Inter juga harus lebih waspada dengan lawan berikutnya di tengah pekan. Sassuolo merupakan salah satu tim yang sering menyulitkan tim raksasa di Liga. Konte juga perlu memutar otak lebih ekstra untuk mencari pengganti Bastoni dan Brozovic yang harus absen karena akumulasi kartu kuning. Back Inter Milan, Andrea Ranuccia selalu mempersiapkan diri secara maksimal meski jarang bermain sebagai starter. Mendapat kesempatan tampil saat bertandang ke Bologna dini hari tadi, 4 April 2021, dia mampu menampilkan performa gemilang tanpa celah melawan tim besutan Sinisa Mihajlovic di cantum pertahanan Nerazzurri. Dia mampu meradam semua ancaman yang dilemparkan pasukan Rosoblu dan membantu tim Antonio Konte menuju kemenangan penting. Uniknya, Rano Cia tak pernah merasakan kekalahan saat bermain untuk Inter musim ini. 6 pertandingan, 5 menang 1 imbang, 1 asis 5 kebebolan. Usai laga, Rano menuangkan pemikirannya saat diwancarai oleh Inter TV. Sangat penting untuk kami menang pada hari ini, terlebih lagi setelah hasil di tempat lain. Kami menderita ketika kami harus menderita, tetapi kami akan segera mengalihkan perhatian ke Sasualo. Menjadi bagian dari Inter berarti menjadi bagian dari sebuah keluarga. Menjadi seorang anggota dari klub ini merupakan sebuah kehormatan. Saya berhubungan sangat baik dengan para pemain dan staff. Sang pelatih Antonio Konte memuji performa hebat Rano Cia meski tidak banyak bermain. Saya akan mengambil Rano Cia sebagai contoh. Dia tidak banyak bermain, tetapi dia selalu siap saat turun ke lapangan. Kredit untuknya dan kerja keras tanpa henti yang dilakukannya. Walaupun aroma skudeto telah tercium, namun Konte tidak mau para pemainnya terbawa suasana dan mulai lengah di saat mereka melakoni 10 pertandingan tersisa berikutnya. Jangan sombong karena Anda hanya bisa memenangkan skudeto di lapangan. Kita harus menyelesaikannya dulu atau secara matematis harus jadi yang pertama. Ujar Konte dilansir dari Sempre Inter. Masih ada 10 pertandingan yang harus dimainkan, 9 untuk beberapa tim. Jalan masih panjang setidaknya harus meraih 27 atau 30 poin. Jelas mantan pelatih Chelsea ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!